Hai hasap guys kembali bersama gue sini dari Farid kali ini gua akan ngasih tahu 5 rasa dan hal keren di MSP yang belum kalian tahu guys ya di sini saya akan ngasih tahu lima-limanya oke dan sebelumnya video-nya kalian coba like video-nya like video sebanyak-banyaknya dan kalian coba subscribe channel ini guys agar kalian tinggal video-video dan trikren akhirnya gua oke jadi yang pertama ini yaitu trik simpel banget ya jadi sini kalau kalian ingin kayak buat kandang burung itu kalian bisa memanfaatkan ini guys yaitu benda yang dibutuhkan yaitu hanya pakai ini ya coral ini ya jadi coral ini kalau misalkan ditaruh di apa kayak taruh di ini tempat-tempat kering nah itu akan jadi ini guys enggak berwarna gitu ya dan betulnya kaya seperti sarang burung guys nah ini dia keren itu guys jadi kalian bisa memanfaatkan coral ini ya untuk kalian ini guys ya eh apa sih namanya untuk taruh burung di sini untuk sarang burungnya nih keren banget guys asli dan ya kalau cara ngetempur pasti pakai biji ya kesit burung parrot ini dan kalian dorong aja ke ini guys ke ke apa kesarang ini nah ini deh guys jadi dia ada sarang itu sih kelihatan keren aja tuh dilihatnya jadi burung di Minecraft sekarang bisa bersarang gitu guys ya jadi mantap oke oh iya yang kedua ini kalian bisa membuat kalender guys ini asli keren banget kalender ya ya di sini kalendernya itu kayak ada dua gunung ya pemandangan alam gitu kan kan bisa kalender kayak gitu ada pemandangan alamnya dan di bawahnya itu ada kalendernya guys ya walaupun kelihatannya kotak-kotak kayak gini namanya juga Minecraft ya tokotak itu bisanya jadi cara buatnya pakai banner guys ya pastinya jadi kalian taruh banner di sini kemudian gata rubrik kemudian kalian taruh Insect nah jadi inter kayak gini guys ya bentuknya nah udah kayak gini kita masukin lagi yaitu kita masukin ini guys apa namanya untuk eh pemandangan ya aduh 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 kan salah nah oke ini udah kita ambil kemudian kita taruh lagi ini guys yaitu untuk awan ya oke kemudian kode kayak gini kita pembagian ininya guys ya pembagian yang biar bagusin lagi nah kayak gini guys ya kita ambil nah jadi kalendernya keren banget guys nih ya oke wih di keren banget untuk kayak penghias ruangan aja tuh wih di jadi kayak kalender gitu ya ikut kalian bosen kalian tinggal tambahin naik kalender seperti ini buat kalender seperti ini juga bisa di survival juga ya wih di keren dasg asli dah jadi di sampingnya dekat sini kan keren ya jadi kelihatan modern gimana gitu ya wih di mantap oke yang ketiga nih kalian bisa menambahkan lampu di Minecraft guys jadi ini lampu kayak lampu apa ya di ruang tamu atau ruang tidur gitu jadi kayak lampu apa ya lampu berdiri gitulah ya pasti kalian tahu bentuknya kayak gimana jadi kalian taruh aja di sini iron trapdoor kemudian kita taruh armor stand di sini oke kemudian kita kasih letter cap nah letter cap ini udah ada warna hitam ya guys jadi kalian pakai coldron aja untuk mewarnai letter cap ini kemudian kita equip kayak gini kemudian kita taruh kita kasih piston ya episton kita kasih ini warna bawahnya ini dan kita kasih iron bars ya untuk mempercantik aja jadi ada batangnya gitu nah kan keren nih aku udah kayak gini kalian tinggal tambahin ya guys nah tiga seperti ini bagus ya kemudian kalian tambahin pilar quartz block ya ini seperti lampu gitu dan kita tambahin sekali lagi oke wih di keren guys jadi nih kayak lampu beneran gitu ya bentuknya kan memang kayak gitu ya lampunya tekstur bentuknya wih di keren banget asli wih mantep guys dan bawahnya ini kalian bisa ganti-ganti juga saya pakai cap lainnya kayak ini coba ya kita coba-coba wih serah kalian guys yang keren sini keren juga sih coklat gini doang ya daripada ada itemnya wih keren banget asli wih mantep 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 tapi guys yang saatnya ini yaitu kalian bisa buat PS stick PS gini guys ini asli keren banget guys ya jadi saya menemukan cara buatnya jadi terbuka nih gampang buat ya jadi bisa dipencet juga tuh stick-set jadi di sini ada tv-nya ya jadi cara buatnya itu gampang buat guys ya jadi kita hancurin dulu ininya eh slab apa aja dibawah sini kemudian kita taruh armor stand di atas slab itu oke nah kalau udah kayak gitu kalian tinggal tambahin dragon head guys ya set set oke ini kita lihat nah kayak gini oke kalau udah kayak gini kalian tinggal ini guys apa namanya buat untuk menutup menutup ininya guys untuk Ender Dragon ini biar nggak kelihatan pahalannya oke terkasih piston di atas ini kemudian kita aktifkan guys oh iya aktifkan ini dia oke dan kode kayak gini kita aktifkan set oke kemudian kode kayak gini nah ini udah kelihatan guys ya apa model pegangan ya ya pegangan dari stick PS gitu stick controller ya nah kemudian kita tutupin aja diserah kalian gak sekalian menutupin kayak gini ikan keren juga jadi kayak ada mesin apa ya kayak ada CPU dari PSnya itu jadi apa ya kayak ada game konsolnya gitu dibawah sini lebih keren serah kalian kalau kayak gini atau kalian tutupin gini guys jadi mainnya kayak gini ya nah konekore kayak gini Oh ya di sini juga kalau kalian nutupinnya itu harus pakai slab ya Nah kalau nggak pakai slab itu ntar jadi gini guys nah hitam gini guys ya jadi agak jelek gimana gitu jadi slabnya setengah aja nih nah kayak gitu ya jadikan keren tuh ya kelihatannya jadi nyambung sama button ya guys wih di mantep batas ini guys jadi kayak main face beneran gitu guys dan ini ya gampang aja guys pakai painting ya tv-nya ya jadi mantep dah dan ini kayak kita lagi main berdua gitu yang ini pakai yang ini dan ini pakai ini guys jadi mantep dah oke guys yang selanjutnya ini yaitu tentang comment blog ya saya jadi kalian bisa membuat comment blog ini jadi timer gitu ya jadi timernya itu tulisannya scoreboard ya di samping itu yang di versi baru kan ada comment blog yaitu scoreboard ya jadi kalian buat dulu comment scoreboard nya jadi kalian tulis seperti ini nih scoreboard objektif ad nah dari Farid itu nama ini guys nama player kalian kun saya player saya nih dari Farid ya jadi saya tulis player disini dari Farid Oke udah dari Farid atau player kalian ya jangan pakai nama player saya dari Farid terus dummy dan kalian kasih ini guys ya tulisannya ini 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 saya pakai warna tulisan warna pakai huruf itu dan kita kasih aja underscore-underscore gitu dan waktu gas jadi nih kayak membuat timer gitu waktu atau timer ya kalian bisa tulis aja oke ini impuls dan nitrate stone kemudian yang satu lagi sampingnya ini yaitu scoreboard objektif set display sidebar dari Farid ask ending ya jadi dari Farid ini dapat dari nama player saya atau nama player kalian oke ya ini yang pertama dan ini yang kedua ya kalian taruh dampingan gini kemudian kalian pencet nah kan ada tulisan tuh waktu nah kemudian udah seperti ini kalian langsung buat comment yang ada di sini nah ini untuk ini guys menambahkan setiap detiknya guys jadi waktu apa timer ini hanya untuk detik aja guys jadi bisa bagus tuh kayak kalian bisa menyelesaikan parkur dalam berapa detik gitu guys jadi terhadap high ini skornya gitu jadi kalian bagus untuk membuat minigame juga jadi komen yang ini kalian tulis scoreboard players at detik dari Farid nah dari Farid itu itu nama komen akan nama skorboardnya itu kan dari Farid ya yang tadi saya disitu karena namanya sini dari Farid Oke kemudian kalau ada at detik dari Farid nah detiknya itu serah kalian detik atau apa atau second ya detik dari Farid nah satu satu itu satu detik guys jadi setiap ini setiap satu detik itu akan nambah satu ya nah kemudian nah cara menambahin satu setiap detik itu biar pas detiknya nah kalian buat circuit reston seperti ini ya circuit reston seperti ini Oke ini restonnya kita lengkapin aja dulu oke kita masih block reston terus kita matiin nah jadi kayak gini ya tep 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 nah jadi kita tambahin ini satu ini satu dan ini satu guys jadi biar setiap reston sampai sini itu satu detik ya 12345 ya kan nah jadi seperti itu guys ya nah kemudian yang komen sini itu bagus ini untuk kayak ini guys jadi sebelum kalian mulai parkour setiap kali mencet ini mencet button ini ya jadi komen bikin isinya set block 1442 reston wire ya ini 144 sama dua itu di spasi semua itu untuk ini guys koordinatnya itu koordinat dimana ini restonnya sini guys restnya yang blok sini yang diantara reston sini dengan komen loke ini guys ya kan lihat tuh di atas posisinya 1442 ya sini nih 1442 nah kemudian kalian tulis aja di sini jadi kalian set block 1442 reston dan wire jadi kalau kalian pencet ini itu waktu langsung berjalan guys ya Coba kita misalnya pencet ini nih terus kemudian tuh detik 1 2 3 4 bukan sama seperti detik ini jam biasanya ya jadi kalian mulai parkour set 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 kemudian kalau udah kalian langsung pencet ini guys ya set oke detiknya 12 12.3 sudah berhenti ya detiknya nah kemudian yang ini yang komen dulu tadi saya pencet itu yaitu set set block juga komennya set block 1442 jadi set blocknya disitu juga ya nah disitu dan ini kita set blocknya itu air ya air itu kalau dambah senggir saya tuh udara jadi menghilangkan reston reston das di sini guys ya di sini kan hilang ya Jadi kalau saya pencet ini kita mulai lagi nih satu muncul lagi ya reston dasnya jadi ini bisa menghitung waktu parkour kalian atau waktu apalah pokoknya ya bagus buat untuk minigames juga ya Oke kemudian kita berhentiin pakai ini nih aduknya set Oke kan berhenti ya di detik ke-30 mantap oke Woi ya semua ngecup sekian di video gua kali ini guys aja disini saya udah ngasih tahu lima rasa dan hal keren di MCP Oke nah jadi kalian coba klik like komentar bukan ke teman kalian semua dan jangan lupa subscribe channelnya dikasih agar kalian gak ketemu video-video dan untuk kalian menek dialog saya sahabat di videoст concert nya bye bye oke